Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel aku, Ranti Junia Budget Terima kasih sudah mengklik video ini Nah teman-teman, perkenalkan aku Ranti Aku berusia 29 tahun di channel ini Aku ingin berbagi kepada teman-teman Bagaimana tips dan triknya Cara aku dalam mengatur keuangan keluarga aku Nah, tanpa lama-lama Langsung aja kita menuju ke videonya Oke teman-teman, kali ini aku mau budgeting Untuk di bulan Agustus Untuk di minggu kedua Ini terhitung dari tanggal 9 sampai tanggal 16 Agustus tahun 2023 Nah, budgetingnya itu Uang yang diberi pak suami itu sekitar Rp790.000 Untuk di minggu ini Kemudian sisanya Rp1.000.000 Itu adalah uang gaji aku Yang aku sisihkan atau auto transfer Itu ke rekening aku Untuk tabungan Dalam membangun rumah Atau membeli rumah gitu ya Nah, sebelum kita menuju ke cash stuffingnya Seperti biasa Kita lihat Untuk sisa dari minggu sebelumnya Minggu pertama kemarin Di bulan Agustus ya Nah, untuk di minggu pertama Laupauk disini Aku menyisakan sekitar Rp47.000 Ini dia udah aku catat sebelumnya Untuk sisa-sisa dari minggu sebelumnya Kita hitung Rp20.000.000 Rp30.000.000 Rp40.000.000 Rp42.000.000 Rp44.000.000 Rp46.000.000 Rp47.000.000 Jadi ada Rp47.000.000 sisanya Nah, untuk sisa-sisa dari minggu sebelumnya Itu yang aku tarik Adalah uang dari kategori laupauk aja ya Oke, untuk sisanya kita masukkan dulu ke cash tray-nya Nah, seperti biasa Untuk sisa-sisanya Teman-teman bisa lihat sendiri Di kolom sisa dari minggu pertama ini ya Yang udah aku catat Untuk laupauk di minggu kedua ini Seperti biasa aku anggarkan Rp200.000.000 Nah, untuk laupauk Jadi teman-teman Di sini aku ada membuat meal plan Untuk setiap perminggunya di laupauk Ini dia contohnya meal plan aku ya Untuk minggu pertama kemarin Ini meal plan untuk satu minggu Kemudian ini catatan kemarin Berapa habisnya untuk meal plan minggu kemarin Alhamdulillah setelah aku menerapkan meal plan ini Jadi setiap keuangan aku itu lebih terkontrol Terutama di laupauk ya Karena untuk laupauk ini Kadang kalau misalnya kita nggak buat meal plan Itu kadang uangnya entah kemana Kemudian juga Kadang laup juga sering terbuang gitu ya Bahan-bahan juga sering terbuang Karena kita nggak ada merencanakan Kemudian ini nanti untuk catatan di minggu kedua nanti Selanjutnya paket data Nah, paket data di sini Minggu kedua mau aku tambah Rp10.000 Jadi paket data ini Habisnya itu sekitar Rp50.000an Untuk beli paket data Itu aku bertahan satu bulan Karena di rumah dan di tempat kerja Itu aku pakai wifi Kecuali di luar itu Baru aku gunain paket data So, pakai data totalnya sekarang Rp10.000, Rp20.000, Rp25.000, Rp27.000, Rp29.000, Rp30.000, Rp31.000 Lanjut untuk bensin Nah, bensin kemarin aku udah isi Bensin Rp25.000 ya Jadi sekitar semingguan Itu bensin Habis Rp25.000 pas ya Nah, kali ini bensin Dapat Rp25.000 So, totalnya untuk bensin Sekarang Rp20.000, Rp25.000, Rp30.000, Rp31.000 Next, untuk sampah Kali ini gak aku anggarkan Karena awal minggu kemarin Nggak aku anggarkan Rp15.000 Soalnya sebulannya Untuk uang sampah Itu dipungutnya Rp15.000 Di perumahan aku ya Grosseries Nah, grosseries Dapat Rp50.000 Minggu ini So, totalnya untuk grosseries Sekarang Rp50.000, Rp100.000, Rp120.000, Rp30.000, Rp32.000, Rp34.000 Untuk grosseries Grosseries ini di luar uang beras ya Karena beras Itu kita dikirim dari kampung Orang tua aku yang ngirim Alhamdulillah Gas gallon Nah, gas gallon Kali ini dapat Rp5.000 Disini ada sisa Rp26.000 So totalnya untuk gas galon Adalah 10, 15, 20, 25, 27 29, 30 31.000 Di gas galon Listrik Dapat Rp50.000 So totalnya Untuk listrik Sekarang Rp100.000, Rp150.000, Rp200.000, Rp205.000, Rp7.000, Rp208.000 Untuk di listrik Nah listrik ini Itu tagihannya per bulan Tetapi aku setiap minggunya Pasti bakalan aku masukin Rp50.000, Rp50.000, Rp50.000 Gitu ya sekitaran itu Sampai mencapai di tanggal penagihannya Begitu juga dengan wifi Wifi kali ini dapat Rp35.000 Rp20.000, Rp30.000 Rp35.000 Untuk listrik itu Biasanya aku bayar tanggal 14an Kalau wifi itu sekitar Tanggal 20an Jadi totalnya wifi sekarang Rp50.000, Rp70.000, Rp80.000, Rp90.000, Rp100.000, Rp10.000.000 Untuk wifi So itu dia teman-teman Untuk di case envelope-nya Kita lanjut ke sinking funds Yang dibindar pertama Nah untuk kategori Pertama itu elektronik Elektronik untuk kulkas dua pintu Jadi aku mau nabung sedikit demi sedikit Untuk upgrade kulkas aku Jadi kulkas aku itu aku punya dari zaman aku gadis dulu ya Masih kecil imut-imut gitu Jadi semenjak aku nikah dan punya anak itu keperluan otomatis bertambah Dan di kulkas itu udah pada sempit dan gak muat Jadi aku mau upgrade untuk kulkas yang dua pintu itu Karena aku punya itu yang satu pintu Jadi kadang itu freezernya Esnya suka kemana-mana gitu Kadang suka nyangkut di pintu bahkan Oke untuk di elektronik Dapat Rp25.000 untuk minggu ini Seperti biasa ya Nah jadi elektronik sekarang Ini dia trackernya Elektronik sekarang udah ada Rp1.000.000 Rp2.000.000 Rp2.050.000 Rp60.000.000 Rp70.000.000 Rp80.000.000 Rp90.000.000 Rp2.100.000 Rp2.110.000 Rp2.115.000 Secara otomatis itu Udah nyampe Rp2.100.000 So di kolom 21 Ini kita udah bisa arsir Oke Next untuk di sinking fans home decor Nah jadi aku ada rencana Mau buat kotak perkakas gitu ya Mungkin lebih tepatnya kayak peti gitu Untuk menyimpan Alat-alat perkakas Karena selama ini Alat-alat itu bertumpuk di Ruang belakang ya Dan itu pun Kelihatannya kayak Gudang So mau aku rapikan Jadi mau aku masukkan Ke kotak perkakas gitu Kotak perkakas kali ini Dapat Rp25.000.000 Sama So totalnya Untuk home decor Kotak perkakas adalah Rp50.000.000 Rp100.000.000 Rp150.000.000 Rp200.000.000 Rp2.100.000 Rp10.000.000 Rp20.000.000 Rp30.000.000 Rp40.000.000 Rp50.000.000 Kesehatan Minggu ini Dapat Rp20.000.000 Rp20.000.000 So totalnya Kesehatan Sekarang Rp100.000.000 Rp300.000.000 Rp400.000.000 Rp410.000.000 Rp420.000.000 Next Liburan Minggu ini Mau aku tambahkan Rp150.000.000 So totalnya Untuk liburan sekarang Ini Rp1.000.000.000 Rp1.100.000.000 Rp200.000.000 Rp300.000.000 Rp400.000.000 Rp500.000.000 Rp600.000.000 Rp600.000.000 Untuk di kategori Liburan Nah ini Bakalan aku catat Nanti Di balik kamera Emergensi Minggu ini Dapat Rp25.000.000 So totalnya Untuk emergensi Sekarang Rp100.000.000 Rp200.000.000 Rp300.000.000 Rp400.000.000 Rp400.000.000 Sisanya Pak suami Kemudian Beauty Beauty Minggu ini Dapat Rp20.000.000 Beauty Juga kemarin Aku baru aja Belanja Skincare Sekitar Kena Rp120.000.000 So totalnya Untuk beauty Rp100.000.000 Rp200.000.000 Rp300.000.000 Rp400.000.000 Rp450.000.000 Rp60.000.000 Rp70.000.000 Rp80.000.000 Rp90.000.000 Rp50.000.000 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 Untuk di kategori Beauty Next Eat out Minggu ini Dapat Rp5.000.000.000 Karena juga Biasanya Kalau eat out Itu suka Pak suami Yang nalangin So eat out Sekarang Rp50.000.000 Rp100.000.000 Rp110.000.000 Rp20.000.000 Rp30.000.000 Rp40.000.000 Rp45.000.000 Rp14.000.000 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 Rp15.000.000 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 Jadi eat out Udah ada Rp15.000.000 Next Untuk gift Minggu ini Mau aku Tambahkan Rp25.000.000 Rp10.000.000 Rp20.000.000 Rp25.000.000 So totalnya Untuk gift Sekarang Rp100.000.000 Rp200.000.000 Rp300.000.000 Rp310.000.000 Rp20.000.000 Rp30.000.000 Rp40.000.000 Rp50.000.000 Minggu ini Aku anggarkan Rp20.000.000 Rp20.000.000 Rp10.000.000 Rp20.000.000 Karena Uangnya juga Udah lumayan cukup Banyak ya Untuk jadi Pegangan So keperluan anak Sekarang totalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Rp9.000.000 Rp9.000.000 Rp60.000.000 Rp70.000.000 Rp80.000.000 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 Jadi udah ada Rp9.000.000 Rp9.000.000 Kemarin juga Uangnya Ada aku pake Untuk Naik odong-odong Terus Jajan bakso Bakso bakar Tapi yang dikasih kecap ya Terus Jajan-jajan Yang lain juga Untuk Anak aku Lanjut ke Binder kedua Nah Untuk di Binder kedua Kita mulai dari Kategori Saving Saving Ini adalah Tabungan aku Di sinking funds ya Bukan tabungan utama aku Karena tabungan utama aku Itu aku simpannya Di bank Saving Dapat Rp50.000.000 Minggu ini So totalnya Untuk saving Sekarang Rp5.000.000 Rp6.000.000 Rp7.000.000 Rp8.000.000 Rp9.000.000 Di bank Rp9.000.000 Rp100.000.000 Rp200.000.000 Rp300.000.000 Rp400.000.000 Rp500.000.000 Rp600.000.000 Jadi sudah ada Rp9.000.000.000 Untuk di Tabungan sinking funds Lanjut untuk Tabungan anak Nah tabungan anak ini Bisa jadi untuk Tabungan pendidikan ya Tabungan anak Dapat Rp50.000.000 So totalnya Sekarang Rp1.000.000.000 Rp2.000.000.000 Rp3.000.000.000 Rp4.000.000.000 Rp5.000.000 Rp5.000.000 Rp100.000.000 Rp200.000.000 Rp300.000.000 Rp400.000.000 Rp500.000.000 Rp600.000.000 Rp6.000.000 Rp6.000.000.000 Untuk di Tabungan anak Lanjut Untuk Tabungan rumah Nah tabungan Tabungan rumah Itu Adalah uang Yang aku pakai Dari uang gaji aku Yang aku sisikan Atau Otomatis Aku transfer Melalui Mbanking Langsung ke rekening Gitu ya Dan setiap minggu Itu selalu Aku ambil Sejuta Untung aku tabung Di Rekening Yang aku sisikan Untuk tabungan Rumah impian Nah Jadi ini Aku simbolkan Dengan Slip ini Karena uang aslinya Itu aku simpan Di bank ya So Kali ini dapat Sejuta Yang artinya Ini kan Udah ada Rp4.000.000 Jadi ini Aku simpan Dan aku ganti Dengan Slip yang Rp5.000.000 Jadi totalnya Untuk tabungan rumah Sekarang udah ada Rp10.000.000 Rp20.000.000 Rp25.000.000 Rp30.000.000 Jadi udah ada Rp30.000.000 Untuk di Tabungan rumah Impian Jadi Doakan ya teman-teman Semoga aku tetap konsisten Untuk menabung rumah Dan semoga Gaji aku Lancar-lancar aja Pembayarannya Nah lanjut teman-teman Disini kan masih ada Sisa Untuk sisanya Ini ada Rp2.000.000 Rp4.000.000 Rp6.000.000 Rp7.000.000 Seperti biasa Untuk kelipatan yang Kecil-kecil Rp2.000.000.000 Atau seribuan Ini aku masukin Ke rollover aja Dan untuk Sisa ini Rp10.000.000 Rp20.000.000 Rp30.000.000 Ada Rp40.000.000 Rp40.000.000 Ini mau Aku masukin Ke kategori Emergensi Ya teman-teman Karena Kemarin Emergensi Uangnya juga Udah Lumayan banyak Kepake Untuk bayar Kajak Jadi ini Mau aku Up lagi Untuk di Kategori Emergensi Karena di Elektronik Itu Biasanya kan Aku masukin Ke kategori Elektronik Tapi kali ini Aku mau masukin Ke emergensi Aja So totalnya Untuk Emergensi 100 200 300 400 410 20 30 40 50 60 70 80 90 500 505 Untuk di Kategori Emergensi Oke itu dia Teman-teman Untuk di Cash and Pelop Thinking Fund Kecuali Uang Koin Karena gak Ada Sisa Uang Koin Ya Terima kasih Buat teman-teman Yang udah Memberi support Dan yang udah Nonton Sampai habis Sampai berjumpa Lagi di Channel aku Minggu berikutnya Jangan lupa Klik tombol like Comment Serta subscribe Wassalamualaikum Warram 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 Sampai Jumpa